Yo halo kawan, selamat datang kembali di channel Gunner Coster bersama gue Ibrahim Tarigan dan kita akan kembali lagi melanjutkan serial Main Pass dimana gue akan memainkan Arsenal untuk bisa menjuarai Liga Champions atau menjadi yang terbaik di Eropa pada pertandingan sebelumnya kita melawan Manchester United dan sayang sekali harus kalah 1-0 di kandang mereka ya Manchester United pada tahun 2005, 2006, 2007 itu masih superior banget ya pemain-pemainnya mantep banget jadi ya dengan materi pemain kita yang sangat-sangat ala kadar sekali jadi gak heran juga sih misalnya kita kalah gitu ya dan lawan kita berikutnya anyway adalah Bolton Wanderers ini adalah salah satu klub klasik di Inggris juga yang sayangnya pada saat ini kenyataannya Bolton lagi berada di divisi apa ya? di divisi 2 apa? Liga 1 apa kalau gak salah ya di bawah Championship sih inget gue ya, gue juga gak inget banget apa di Championship ya dan sekarang dia berada di peringkat 15 ya 15 itu berarti 2 terakhir ya jadi cuma menang 1 kali doang kemudian kalah 3 kali hmm, apakah kita bisa menang mudah melawan mereka? kita tidak tahu, kita lihat aja nanti ya mungkin kita cek dulu kekuatan dari si Bolton Wanderers ini mereka punya keeper yang bagus banget nih Ali Al-Hapsi ya gue inget banget nih keeper Oman kemudian ada Meite, Benheim, ada Hans, Signorinho, Diagnefaye ya Diagnefaye habis ada Ismail Aissati, gokil ada Kevin Nolan ini Elhajidiof ya kalau gak salah ya ada Fortun dan Nicolas Anelka ya ini adalah mantan Wanderkeed Arsenal juga dulunya cuman abis itu dia pindah ke Real Madrid jadi agak drop abis itu ya udah karirnya sempet naik lagi di Chelsea cuman ya tidak pernah mencapai puncaknya seperti waktu pas dulu dia menjadi Wanderkeed di Arsenal ya kemudian ada Eddie Nolan, Modesto kemudian timurnya Gary Speed ini udah almarhum sih anyway Kevin Davis Jimmy O'Brien, Soler dan masih banyak pemainnya Ricky Vaste dan ini Morton Gunn Pedersen bukan? eh bukan nih oke lah kalau begitu langsung saja mungkin kita mulai ya pertandingan Bolton melawan Arsenal kita sebagai kandang ya apa namanya kita sebagai tim tamu melawan Bolton di kandangnya sendiri alright BTW pemain kita uh stamina nya Hagui waduh ini harus ada yang diganti nih mungkin Matthew Mills kali ya kita coba ganti dengan Lieberman biar Hagui mungkin kita akan pake aja oh Hagui ini di sisi kanan ya gue baru sadar lagi oke Hagui di sisi kanan kemudian Lieberman di waduh sama-sama di kanan lagi ya yaduh Lieberman aja deh Gerson, Ruskin, Yarrich Jovan Savage aduh sayang sekali Pak Chuyong stamina nya bener-bener ini ya tapi kita masih punya Danubieta oke inilah gunanya kenapa gue punya banyak pemain yang ee dibeli-beli ya Pak Chun Hee stamina nya waduh ee untuk sementara gue pake ini aja nanti ee Griffith oh tapi Griffith lagi on fire juga sih kita coba masukin dan untuk striker sementara kita akan gunakan ee masih pake Pak Chun Hee ya nanti kita ganti dengan ee Ordaz berarti ya Ordaz pengen masih pengen gue naikin Nartans oke ee mungkin nanti Merino atau Jovan Savage yang akan gue ganti oke so itulah dia pemain kita langsung saja kita mulai pertandingan melawan Bolton Wanderers ya inilah dia di kelas Anelka berikannya kepada Gary Speed kemudian ada Pak Chun Hee mencoba mengambil bola Modesto Jovan Savage dapat bola Pak Chun Hee kali ini wup wup Jarich Anelka membawa sendiri waduh meskipun begitu apa namanya Anelka ini juga cukup berbahaya ya jadi kita harus rada hati-hati juga nih jangan sampai kebobolan wup wup oke Gerson dapatkan dia bola bagus sekali berikan kepada Griffith di sana Griffith kepada Jovan Savage Jovan Savage wuuh mantap sekali Griffith akan gak Griffith mampu meliuk dia hup hup wup hup Pak Chun Hee Pak Chun Hee sayang sekali bola masih melambung ya oh gila Griffith oke banget deh dribblingnya ya cuman gue agak khawatir dengan apa namanya body balance nya aja sih karena ya biasanya pemain-pemain kencang itu memang tidak terlalu kuat badannya kecuali Cristiano Ronaldo itu pemain emang robot sih aduh aduh ya gue akan mungkin juga sih beli Cristiano Ronaldo anyway karena ya gue lebih memilih ngembangin pemain muda ya dibandingkan kita beli pemain yang udah jadi oke anyway Raskin berikan kepada Danubieta Danubieta berikan kepada Merino wah sayang sekali Gary Speed sudah mendapatkan oh Merino mencoba untuk merebut bola masih Gary Speed bertahan dia wah oh Merino berhasil dapatkan bola berikan kepada Pak Juni aduh Pak Juni nya gak nyangka sih kayaknya bolanya dapat ke dia ya sayang sekali Gartner berikan kepada Tal ada Yarich melakukan tackling namun masih berhasil dikuasai oleh Tal Fortun Jovansovic wah Fortun lagi kali ini Raskin oh berhasil direbut bola Raskin berikan kepada Danubieta oke Benheim disana akankah Danubieta berhasil apa namanya membawa bola kesana Pak Juni terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran sayang sekali waduh boleh juga nih serangan kita lumayan ya walaupun belum efektif banget oke Merino berikan kepada Griffith aduh sayang sekali berhasil di apa namanya diganggu tadi oleh pemain kiri dari Bolton sehingga bola tidak berhasil berada di kaki Griffith dengan baik ya kalau gak tadi bisa jadi sebuah peluang yang bagus tuh untuk nge-shoot jadi goal ya kan karena gue seinget gue sih kayaknya Bolton tuh keepernya gak jago-jago banget sih jadi kita mungkin bisa nih harusnya sih bisa ya oke Griffith kali ini dapetkan lagi waduh dijaga dua pemain maksudnya tadi kepada pemain belakang dari arsenal namun untung saja ya untung saja bolanya sudah keluar oke lagi-lagi Griffith Jovan Savage dan Lieberman waduh ini pemain tengahnya Bolton ini juga ya gokil ya dia berhasil memenuhi ruang-ruang yang kosong sehingga tempat kita ngumpan itu udah kepotong semua gitu berbahaya juga nih waduh oke maksudnya tadi kepada Griffith namun sayang sekali wow Jovan Savage siapkan bola Griffith masih dibayang-bayangi pemain dari Bolton gagal tadi Griffith lagi kali ini Griffith coba ada pemain yang bisa dianggap Merino oke Merino Danubieta Danubieta tenangan langsung ah sayang sekali aduh 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 ala berhasil tackling dari belakang tadi ya gila nih pemain Bolton jago juga mungkin mereka juga lagi ini ya lagi gak apa namanya lagi berusaha untuk menang karena 3 pertandingan cuma 1 kali menang ya bahaya agak serem juga sih eh 1 kali menang 1 kali menang apa 3 kali seri ya gue lupa tadi Jaris dapatkan bola coba kita pelan-pelan aja ya kita pelan-pelan aja Jovan Savage pada Pak Chun-Hee Pak Chun-Hee gagal tadi melewati pemain Bolton namun tacklingnya menghadiah menghasilkan kartu kuning terhadap Ben Haim wah tacklingnya oke tenangan bebas siapa pemain yang paling jago tenangan bebas oke Jaris ya aduh salah Jaris ya kita coba lihat apakah Jaris bisa melakukan tenangan bebas Jaris mengenai Mister Gawang sayang sekali sebuah peluang yang sangat baik terdiam loh keepernya padahal terlalu kencang shootnya harusnya tadi sedikit lebih tenang tidak apa-apa itu adalah sebuah peluang kita akan coba mendapatkan peluang lagi Griffiths dapatkan bola dia tadi oh pelenggaran siapa nih oke pelenggaran untuk Arsenal kali ini Jovan Savage berikan kepada Gerson Gerson aduh maksudnya kepada Griffiths tadi tapi ada Modesto yang berhasil merebut bola Virota Gary Speed Benhaim lagi Benhaim tadi sudah di kartu kuning kalau dia melakukan satu lagi pelenggaran yang menghadirkan kartu kuning maka dia bisa dapat kartu merah oke Griffiths dapatkan bola Griffiths Griffiths goal sebuah gerakan tipuan yang menghasilkan goal bagi Arsenal 1-0 goal dicetak oleh Griffiths gila bagus banget sih anyway ya bener-bener bagus banget tadi tadi memang gue agak mau mencoba untuk dipu ya jadi gue maksudnya belok ke bawah tapi langsung gue gerakin ke kiri jadinya kayak gerakan tipuan gitu terus langsung gue shoot dan ternyata bener-bener tertipu keepernya luar biasa Griffiths ya pemain yang sangat on fire kebetulan juga lagi merah ya jadi kencang speednya akurasinya juga mantep body balance-nya juga tiba-tiba jadi lumayan oke meskipun dia secara status ya gak terlalu bagus ya tapi apa namanya jadi kuat lah intinya gitu gue seneng banget pemain lagi merah itu sangat-sangat luar biasa sekali mantap mantap jiwa oke kan Gerson Jaric wah sayang sekali Modesto dapatkan liberman tadi maksudnya masih fortune rebut dia raskin berhasil dapatkan bola Jaric lagi kali ini Danubieta Merino gagal Merino tadi sepertinya lagi tidak fokus ya Merino ya bagus Jovansevice dapatkan bola Griffiths melewati Signorino wah sayang sekali namun masih ada satu pemain Bolton disana tadi yang berhasil membuat bola keluar namun lemparan ke dalam tadi untuk Arsenal masih bisa dikuasai oleh pemain Arsenal oke wah Pak Junhi tadi maksudnya namun masih terkena kaki dari pemain Bolton Miku Asanelka sama sekali belum dapat bola yang sangat baik ya di pertandingan babak pertama ini bagus lah Danubieta berikan kepada Merino oke Merino Merino tendang langsung Merino sayang sekali mengenai Mr. Gawang lagi namun masih ada Raskin Raskin berikan ke tengah ah sayang sekali tidak mencapai Pak Junhi namun masih masih ini ya masih injury time babak pertama akankah mampu menambah skor oh sepertinya Bolton Wanderers masih mencoba oke dan berakhirah babak pertama gila emang tapi dari segi serangan sih gak ada yang cukup berarti sih sejujurnya dari Bolton ya gue sih ngerasanya kayak gitu anyway tapi serangan kita lumayan banyak yang ketahan gara-gara emang pemain-pemain Bolton cukup oke dalam meng-counter meng-cover dan juga melakukan tackling-tackling ke pemain kita ya lihat itu sama sekali gak ada shots on target shots pun bahkan gak ada dari si Bolton gokil gokil oke kita menguasai pertandingan di babak pertama jadi kita akan lanjutkan di babak yang kedua karena kita butuh kemenangan ini untuk mendongkrak posisi kita supaya kita bisa paling tidak masuk 4 besar kalaupun nanti target tertinggi adalah posisi 4 besar ya tapi fokus utama kita adalah bertahan di Liga Inggris dan umpan dari Danubi itu tadi namun langsung mengarah kepada keeper dari Bolton yaitu Dolor Walker sehingga Pak Chun-Hi gagal mendapatkan peluang yang berarti untuk mencetak goal raskin kali ini kepada Hagui berikan kepada Jarich Griffiths kali ini pemain yang mencetak goal di babak pertama tadi berhasil dia melewati pemain dari Bolton Griffiths berikan umpan langsung Yovan Sevis tandukannya masih gagal Griffiths kali ini coba dapatkan bola namun berhasil dilewati Gerson gagal dia maksudnya tadi melewati Gardner namun Gardner masih lebih sigap disana oh Gerson lagi oke Griffiths berikan kepada Pak Chun-Hi tadi maksudnya namun gagal berduel dengan pemain dari Bolton Anel Kadang Lieberman Gerson Jarich kali ini uh gila pemain-pemain tengah kita bener-bener udah di cover ya jadi agak susah nih untuk pemain gue untuk bisa berkreasi di tengah gitu jadi gue bener-bener harus memanfaatin pemain sayap yang untungnya lagi cukup on fire ya kayak si Griffiths dan dan Nobieta ya Jarich kepada Pak Chun-Hi tanda langsung maksudnya tadi uh jelek sekali Pak Chun-Hi sepertinya harus kita ganti deh di babak kedua ya yang stamina-nya juga sangat-sangat wadaw ya Merino Merino lumayan oke nanti kita akan ganti dengan apa namanya dengan Mertens ya Merino bakal jadi pemain yang sangat-sangat bagus nanti karena gue udah nyoba pake dia di beberapa save-an gue juga oh Pak Chun-Hi dapet peluang tenang langsung masih melebar dari sisi kiri Mr. Gawang Bolton Wanderers kali ini goal kick dari Bolton ya mungkin dalam 1-2 musim lagi lah baru kerasa si Merino bakal jadi pemain tengah yang gokil banget gue sih tapi masih gue sih jujur lebih berharap kepada Merton sih sebenarnya cuman ya kita lihat aja lah kalau Merino tuh soalnya setau gue dia tuh kayak early early ini banget sih early development jadi dia tuh di awal-awal umurnya masih muda tuh jago banget tapi nanti di umur 24-25 ke atas nah itu udah mulai mulai tidak naik lagi dan di umur 28 kalau gak salah dia bakal bakal konsisten turun oh oh gila satu peluang langsung dikontrol sama Anelka dan berhasil menjadi goal gila aku bisa gitu ya sisi kirinya ditahan dulu tadi bolanya kok ini nih oh gak ditahan sih langsung umpan oh si Anelka yang nahan bola ya aduh sayang sekali satu peluang langsung menjadi goal ini yang gue gak suka nih berarti kita lagi buang-buang peluang banget nih wah gak bisa nih kita harus lebih clean-nish dalam cetak goal ya Griffiths melewati si Nyorinho kali ini hup hup oke namun sama si Nyorinho wah sayang sekali oke saatnya kita ganti pemain ya pemain tengah paling gak wah gila sih bener pemain kita abis semua stamina yang ternyata Merino kita ganti dengan Mertens Pak Chun Hi kita ganti dengan Ordaz dan uh Gerson sih harus diganti dengan SP Mas Mako deh Mako Mako sebenernya sayap kiri ya di musim lalu kita mainin tapi karena posisi kiri masih ada pemain lain yang cukup oke jadi kita untuk sementara oke nice kita pake si Mako jadi back kanan aja dan Nubieta umpan pada Ordaz sayang sekali masih bisa di cover dibuang oleh pemain dari Bolton aduh dan Nubieta raskin kali ini terbuang bolanya ayo dong masa ngelawan peringkat 2 terbawa kita seri aduh 1 counter lagi gara-gara 1 serangan balik 1 peluang langsung bobol waduh ini membuktikan bahwa memang lini pertahanan kita masih kurang baik ya jadi nanti ya ini adalah salah satu PR besar bagi Arsenal untuk bisa memperbaiki ya lini pertahanan wah bahaya sekali Tal oke kenapa dia malah umpan ke Anelka ya rocak juga aduh bolanya tadi bola liar Dioff disana wah Mako gagal Dioff masih ada Lieberman Lieberman aduh Mako kali ini berikan kepada Ordaz aduh maksudnya Danubita tadi wah ini udah mulai nih serangan-serangan dari Bolton udah mulai nih si Benheim sampe maju ke depan loh jadi kayak gelandang tengah dia Gary Speed yang mundur ya jadi posisinya berganti antara Speed sama Benheim dan Benheimnya jujur aja udah tadi ngeselin loh Pak Junhi bener-bener gak berkutik tadi sama Benheim meskipun dia bikin kartu kuning tadi kalau munggu sih itu adalah tactical fall juga ya uh bahaya sekali Dioff berhasil dia melewati pemain Arsenal tol kali ini pada Dioff lagi namun masih ada Lieberman oh bahaya masih bisa ditepis oleh Fabianski ini nih yang gue gak suka nih kalau kayak gini nih ayo dong masa kita tercomeback masih bisa ditanduk ke Davancevic kepada Griffith ah sayang tidak sampai bolanya efek stamina juga ya ayo dong uh Hagui Yovancevic berikan kepada Danubieta oke serangan terakhir Danubieta mundur dulu Danubieta tenang langsung oh Mr. Gawang gila berkali-kali kena kita Mr. Gawang wah ini mah gak hoki nih wah ini udah fix gak hoki sih bisa-bisa hanya Mr. Gawang berkali-kali dong astaga aduh udah ini kita lagi gak hoki banget nih serangan bertubi-tubi satu kali serangan balik langsung kebobolan ya aduh memang inilah sepak bola ya sepak bola Griffiths Yovancevic pada Ordaz aduh Benheim lagi-lagi menjadi tembok yang sulit sekali untuk dilewati Yovancevic kepada Danubieta kali ini apakah mampu melewati Virota ini adalah serangan balik terakhir ya mungkin dari kita ya Danubieta uh uh sayang sekali Modesto berhasil dia mengontrol bola gagal didapatkan oleh pemain dari Arsenal aduh pelanggaran lagi ah kocak kocak uh ayo serangan terakhir apakah mampu kita manfaatkan serangan terakhir ini Griffiths serangan terakhir oh oh di tackling yah dan berakhirlah babak kedua pertandingan antara Bolton Wanderers melawan Arsenal sayang sekali kita gagal meraih 3 poin di pertandingan ini padahal serangan kita bertubi-tubi mengontrol permainan di babak pertama namun karena kesalahan babak kedua berhasil mencetak gol Bolton melalui kaki Nikola Sanelka padahal tadi udah sangat-sangat menjanjikan ya babak pertama ya dan sebuah penyesalan juga jadinya kalau kita gak bisa nyetak lebih banyak gol di babak pertama ya aduh kan tiang gitu Merino ah gila memang bener-bener gak beruntung ya sangat-sangat tidak beruntung kalau ini mah jelek sih nih ini golnya tadi Anelka aduh 1 kali umpan doang ditahan cup langsung gol astaga itulah dia ya sepak bola memang kejam guys 7 peluang banding 2 tapi shot on target kita cuma 1 ya ampun bener-bener deh dan Benheim menjadi man of the match ya karena harus jago emang dia jago banget sih di babak kedua apalagi ya bener-bener pemain kita gak bisa lewat sama Benheim ini oke lah so itulah dia kita hanya bisa meraih 1 poin dari pertandingan melawan Bolton sayang sekali poin yang penting seharusnya ini kayaknya kita posisi kita akan dibalap oleh klub apa dengan peringkat yang dibawa kita ya oke tidak masalah tidak masalah karena yang penting kita masih bertahan di Liga Inggris it's okay dan itulah dia pertandingan berikutnya kita melawan Rangers FC peringkat paling bawah kalau kita gak bisa menang juga kocak gaming oke kita akan lihat dulu pertandingan sebelumnya jadi Tottenham menang lawan Middlesbrough 2-1 Liverpool seri terhadap Fulham Rangers oh Rangers menang ya lawan Portsmouth ya oke wah lagi on fire nih habis itu big match Chelsea kalah melawan MU waduh MU peringkat 1 nih Aston Villa kalah lawan City Charlton menang lawan West Ham Newcastle menang lawan Blackburn dan kita sering lawan Bolton ya so peringkat pertama kali ini oh my god Manchester City di peringkat 1 sementara MU ada di peringkat 2 dengan hanya beda poin 1 poinnya sama dengan Newcastle ada di peringkat ketiga dan Charlton ada di peringkat 4 waduh Tottenham di atas Arsene gak bisa ini ya sebagai klub sesama London Utara ini tidak bisa ini kita harus berada di atas Tottenham kalau kayak gini nih waduh oke lah kalau begitu so itulah dia ya pertandingan kita melawan Bolton Wanderer sayang sekali kita siap dulu deh sayang sekali kita tidak bisa berhasil mendapatkan 3 poin tapi pertandingan berikutnya kita akan melawan Rangers FC dan berikutnya adalah setelah melawan Rangers kita akan North London Derby melawan Tottenham Hotspur oke so segitu dulu dari gue untuk episode kali ini sampai kita bertemu lagi dalam serial Mindfest episode yang berikutnya bye bye